Rasanya makin gemari perfilman tanah air makin terasa bervariasi terutama genre horror. Ingatkan, ketika hype film-film horror di bioskop sekitar 20 tahun yang lalu, saat itu dimana film horror lokal gak pernah sepi peminatnya. Meski ya sama-sama kita tahu, ujung-ujungnya tetap ada suguhan pemain dengan pakaian seksi yang memerin teti mereka. Makin gemari justru sudah jauh banget berbeda. Film horror Indonesia makin sinting. Bahkan, film-film horror Indonesia mampu bersaing dengan film horror bersutan luar sekalipun. Termasuk film yang satu ini. Hasil kolaborasi apik dari dua sutradara spesial horror. Ini dari review singkat, Ratih. Ratu ilmu hitam. Buat kawan-kawan yang nonton review ini dan masih berencana untuk nonton filmnya nanti, saranku agak-agak dikosongin perut pas mau nonton ya. Khawatir kawan-kawan mual di dalam. Dan untuk kalian yang tripefobia, silahkan mundur teratur. Atau skip aja deh. Khawatir BPJSnya gak bisa nge-cover pasien yang pingsan karena nonton film ini. Ratu ilmu hitam versi terbaru ini bukanlah remake dari film dengan judul yang sama, yang dibawakan mendiang Suzana pada saat itu. Film yang berhasil masuk dalam daftar nominasi FFX 1982 ini, di mana salah satunya nominasi pemeran utama wanita terbaik. Bukanlah remake, melainkan Ratih versi terbaru ini hanya mengambil esensi cerita film lawasnya. Berbeda dengan Suzana bernapas dalam kubur pada saat itu, di mana mengadaptasi hampir keseluruhan cerita, bahkan pemainnya turut bertransformasi lightnya, mendiang Suzana. Di Ratu ilmu hitam versi penulis Joko Anwar dan sutradara Kimo Stambul ini, dijanjikan sebagai genre horror yang baru dan berbeda. Intinya buat kalian yang kemarin pernah nonton film Rumah Darah dan Pengabdi Setan, film Ratu ilmu hitam terbaru ini seperti penggabungan antara keduanya. Berdurasi satu setengah jam, eksekusi produksi keseluruhannya matang pake banget. Baik assemble case-nya, sajian gore dan elemen supranatural yang komposisinya sakit jiwa, visual cinematic dan special effect yang bikin shock mata, dan juga scoring yang bikin gelisah selama berada di kursi penonton. Konstan dari awal sampai akhir. Hampir 80% film ini menghadirkan scene-scene-scene yang bikin enek, tapi justru nagih buat dikepoin. Rugi rasanya kalau harus nutup mata selama menonton. Meski minimnya jam scare, eksekusinya sukses bikin sakit kepala. Salut banget buat Joko Anwar dan Kimo Stambul. Kolaborasi epic 2 sutradara ini menghasilkan maha karya sebiadab ini. Melalui eksplorasi teror dengan cara yang berbeda, Ratu Ilmu Hitam sangat layak berada di top 5 film Indonesia terbaik tahun ini. Ditambah geregetnya semua pemain yang dapat jatah sama dengan teror yang harus mereka hadapi. Emosi yang dibangun perlahan tapi pasti. Pokoknya semua cast keren banget. Yang mencari perhatian acting berkelas Hana Al Rashid. Tapi semuanya juga keren tanpa terkecuali. Meski banyaknya pujian yang aku berikan di film Ratu Ilmu Hitam ini, film ini juga punya kelemahan. Pada babak kedua, flow-nya agak melambat. Tapi masih bisa dimaafkan dengan semua kegilaan di dalamnya. So, silahkan ditonton. Ya kawan, itu dia review skatku untuk film Ratu Ilmu Hitam. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Tetap positif dan jangan lupa bahagia.